Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian, kali ini MB WhatsApp iOS terbaru tahun 2022 ya, update terbaru WhatsApp yang versi 9.45. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, tonton sampai selesai, jangan kalian skip-skip nonton ya, biar kalian paham dengan tutorialnya. Bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel Waida, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke langsung saja kita ke tutorialnya bagaimana caranya update MB WhatsApp iOS terbaru tahun 2022, versi yang paling terbaru pada saat saya membuat video ini adalah versi P9.45. Oke teman-teman, cara mengupdate-nya itu sangat gampang sekali, silakan kalian tinggal klik link download yang ada di deskripsi video saya ini teman-teman. Nah itu link download-nya langsung dari situs resminya MB WhatsApp ya teman-teman, jadi tanpa password. Nah kalian perhatikan cara download-nya ya teman-teman, nanti website-nya akan terbuka seperti ini. Nah kalian bisa langsung scroll ke bagian paling bawah ya. Nah ke bagian ini teman-teman. Sebentar, yang ini teman-teman download APK. Nah di bagian download APK ini ada tiga ya teman-teman, tiga versi. Yang pertama itu, kalian perhatikan ininya aja teman-teman, com.whatsapp, kemudian ada com.mbwhatsapp, kemudian ada com.mbwhatsapp2. Nah ini biasanya com.mbwhatsapp2 ini belum update, belum bisa digunakan ya, biasanya cuma dua link ini aja. Com.whatsapp, kemudian com.mbwhatsapp. Nah pada saat kalian ingin update, kalian perhatikan dulu versinya ya, com.whatsapp atau com.mbwhatsapp, mbwhatsapp kalian sebelumnya teman-teman. Namun bagi kalian yang belum punya mbwhatsapp di HP Android kalian, kalian bisa coba salah satu dari kedua aplikasi ini ya, ini sama saja. Oke kita lihat dulu ya teman-teman, ini sebagai contoh versi mbwhatsapp saya. Kita ingin melihat versi mbwhatsappnya ya, supaya kita tidak salah download atau salah update teman-teman. Nanti kalau salah update, nanti data kalian ini akan hilang teman-teman. Jadi kalau sama versinya, ini datanya tidak akan hilang. Oke untuk melihat versinya teman-teman, kalian langsung klik pengaturan. Nah kemudian kalian klik yang bagian bawah ini, klik info ya. Nah kemudian kalian lihat ininya, nah ini versi saya com.mbwhatsapp ya. Ini versi saya sebelumnya 9.41 akan saya update menjadi 9.45 teman-teman. Nah kita balik lagi ke situsnya, kita lihat versinya. Di sini saya contohnya com.mbwhatsapp, kalian lihat lagi ya versinya, supaya kalian tidak salah update atau salah download. Kita balik lagi ke situsnya, saya akan cari com.mbwhatsapp teman-teman. Nah yang ini ya, sama ya com.mbwhatsapp. Jadi saya tinggal klik download link 1. Nah kemudian kalian tunggu teman-teman. Nah jika ada seperti ini, ini kalian klik batal ya. Ini bukan link downloadnya. Kemudian ini kalian bisa klik tombol back. Nah di sini kalian bisa scroll ke bawah. Di sini kalian pilih ya link downloadnya. Biasanya saya pakai yang download link 2 teman-teman yang ini. Kita tinggal klik aja seperti ini. Nah kalian akan diarahkan ke sini. Ini kalian tunggu ya hitungannya. Kalian tunggu link downloadnya sampai hitungannya 0. Nah ini ya, sudah berjalan. Nanti sampai 0 nanti ada link download yang diberi oleh situs ini. Oke, kita klik here to continue. Nah jika muncul lagi seperti ini, kalian bisa klik back. Nah nanti akan langsung muncul tombol download dari situs mediafire disini. Ini bisa langsung kalian download teman-teman disini. Ini tanpa password sama sekali ya teman-teman. Ini kita klik download. Ini kita langsung, ini tetap download aja. Ini kita langsung download dari situs resminya ya teman-teman. Nah ini lagi proses download. Kita tunggu sampai proses downloadingnya selesai teman-teman. Oke video ini akan saya skip sampai proses downloadnya selesai. Oke teman-teman, ini proses downloadnya sudah selesai. Kita langsung klik aja. Dia akan langsung diinstall seperti ini. Nah kalau benar versinya, nanti ada keterangan seperti ini. Apakah anda ingin menginstall update ke aplikasi yang sudah ada? Data anda yang ada saat ini tidak akan hilang. Nah kalau kita benar download versinya, nanti data kita yang sebelumnya tidak akan hilang ya teman-teman. Kita langsung klik install. Maka secara otomatis nanti data yang ada di MB WhatsApp kita sebelumnya itu tidak akan hilang. Dan MB WhatsAppnya akan terupdate ke versi yang terbaru. Saat ini versi P.945 ya teman-teman. Oke kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke ini sudah selesai, langsung saja kita buka. Oke teman-teman, ini kita berhasil menginstall MB WhatsApp versi terbaru versi P.945. Oke teman-teman, silakan kalian coba. Link downloadnya ada di deskripsi video saya ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian ya. Jika ada kekurangan dalam pembuatan tutorial ini, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.